Halo anak-anak mama, kali ini gue bakal bawa jenis buat nyobain salah satu hotline mie pangsit favorit gue, yaitu mie lindung Kenapa bawa aku ke mie lindung? Karena ini adalah salah satu mie legend di daerah jalan singa Oh, kenapa lu suka kesini? Karena bakpoknya itu legend, kalau kemarin ada telur acik legend, ini ada bakpok ayu legend Ini kuih dari kuih nih ya Oh, ya di sini gitu ya Jangan lupa kunci, supaya pasti bakpok ayu ya Tak mahu, dan orang cuma 10 ini Enggak, 10, 11 Selain cipun, cipun, cipun Selain cipun 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 cipun? Ya, cipun 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 ya Cipun cipun ya Gini lagi kebawa, ya Gini lagi kebawa Wah, masih sehat Sehat Living legend Hahaha.. ini adalah living legend Jadi tadi gue mau pesan yang versi keriting Tapi karena A.I. yang bilang gak gitu baik peminat Jadi kita pesan yang versi biasanya aja Biasanya tuh dia pipih Jadi Mia tuh pipih, tipis, dan kenyal Yang keriting gak ada ya? Yang keriting gak ada, iya Yang keriting udah dirambut lu soalnya Yo yo yo, akhirnya makanan kita datang juga Mie lindung Berarti mie lindung itu mie pangsit ya? Mie pangsit lah Katanya berasal dari Siantar Dari Siantar ya mie lindung I, mie lindung dari Siantar ya Dari Medan Oke, bukan dari Siantar, jadi dari Medan Jadi ini dia asalnya Ini sih dari Jalan Lindung Sebelum dia pindah ke Jalan Singa Makanya namanya mie lindung Cheers Oke, sebelumnya Satu mangkoknya ini Ada mie ya pasti ya Terus ada pangsitnya Terus ini ada pangsit goreng Pangsit goreng, iya Ini adalah pangsit goreng Ada bah Dan ada bakpuk Ini yang menjadi legend Lagi ini legend juga Telur bebek Yang legend ini bakpuknya Yang legend itu ini bakpuknya Gak ada obat Nah, selain itu Kayak biasa ya ada Kuah lah Terus ini, apa tadi? Ini ada bab sama bakcapnya nih Bakcap Aduh, bakcapnya itu berkuah Kuahnya ini kuah kecap kah? Kuah kecap harusnya sih Jadi dari bakcapnya ini Kalau misalnya kita ngerasa Udah mulai keringan apa Bisa disirami Untuk menambah cinta rasa kuih Langsung aja kita coba ya Langsung aja kita coba Gaskan Aku mau coba Taruh kaldu dari si bakcapnya ini Kita tuang ke mie Gaskan, gaskan Kalau gue coba yang original dulu Oke, silakan Kalau cuma original ini Dia lebih kerasa cenderung kurik Kalau mie-nya ini kan Benar-benar kalau lu lihat mie-nya ini Dia tipis Habis itu kenyal Sup, sup, sup Ini porsinya banyak ya Lumayan ya Lumayan Aku cobain Makan Go Gimana, gimana, gimana Teksturnya enak banget Dia satu-satu Kayak gak lengket-lengket gitu loh Jadi satu-satu Dan pas kita trukun mie ya Minyak bebongnya itu benar-benar meresap Pas bak ke dalamnya Langsung berasa Dan kalau mau lebih enak lagi Mie-nya ini Dicampur dalam barang Aku makan lagi Terus Cobain bako Wow Ini bakonya manis Ya, udah manis dulu Tapi gigitan terakhir asin Harum banget Harum Dan kita sekarang bakal nyobain Bangsi gorengnya Ini dia bangsi gorengnya One, two, three, go Kriuk-kriuk bro Bangsi gorengnya ini Kurian Denger tuh Kurian deh Bangsi gorengnya itu mantap banget Tapi kadang-kadang Kalau misalnya makannya udah agak malam Bangsi gorengnya itu bayangnya udah kehabisan Bangsi gorengnya Iya bangsi gorengnya Karena saya pernah juga makan ya Beberapa kali pas malam itu Bangsi gorengnya udah kehabisan Jadi kalau misalnya datangnya pagi atau siang Fungsitnya cenderung tipis ya Jadi kulitnya dan dagingnya itu gak terlalu banyak Tipis Tapi pas di tengah itu benar-benar Boom Itu bakal rasain cuisinya itu Keluar ke mulut Oh Tuhan Dan Yang kita lupa itu Tambahin cabainya Katanya sih cabainya Juga menjadi salah satu ciri khas di sini Ini cabainya Kita bisa nyobain Tambahin cabainya Gak usah terlalu banyak lah Tuh kita campurin lagi Dengan Cabai potongnya Wih banyak juga ya Kuat ya Dua Dua cuy Nih Cabai potongnya Gak usah terlalu banyak Gak usah terlalu banyak Habis itu ini ada cukanya juga Biar lo yang suka makan asem Lo boleh tambahin cukanya juga Kalo ini sih ceritanya Makanan wajib Kalo dateng ke Medan Anak-anak mau main di luar Buat anak-anak mau main di luar Medan Wajib singa ke sini Cobain Jalan singa Deket Dengan pajak berubang Kita bakal cobain Dengan campuran cabai Dan Apa ini? Kita bakal cobain Campuran cabai potong Dengan cabai mereng Yang cair Gimana rasanya? Arkhico Makin enak sih Gila Wah Rasanya seperti tersepak-sepak Tambah cabai udah lengkap Tambah cabai udah lengkap Makin Makin enak Makin Dan makin bold Itu loh Dan yang gak boleh kita miss nih Telur bebeknya Telur bebeknya ini Salah satu yang terbaik juga nih Dan lo gak boleh miss Hmm Marinasi dalam telurnya itu bener-bener terasa banget Nah ketika lo makan tuh Wih bener-bener beda dari telur-telur yang lainnya Jadi kalo misalnya kita makan telur-telur nasi Nasi Mie paksit lainnya Mungkin ya rasa gitu-gitu aja Tapi kalo di mie lindung ini Telur bebeknya beda dari yang lainnya Ngerasa kurang Boleh Tambahin lagi bakpoknya Ini bakpoknya nih Kita kasihkan bakpoknya ya Wih 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 Panik gua panik Hehehe By the way buka dari jam berapa aja? Bukanya kok gak salah Itu dari jam 10 ya Usually dia sampe malam Kalo gak salah Jam 9 atau jam 10 juga Oh ini buka sampe malam? Ya buka sampe malam ya Dia non-stop gitu Tersedia di Gojek juga ya? GoFood ada ya? Yes Gojek GoFood tersedia Pokoknya di Ojo laman lah Tadi di depan ada banner soalnya Dia bisa dipesan juga Dari GoFood Mana tau kalian penasaran kemana-mana Penasaran boleh coba gitu Dia mie-nya Mie-nya itu loh Gak putus Jadi panjang banget Tuh Gak ada putus ya Bakpoknya memang nendang habis deh Kayaknya ini bener-bener salah satu bakpok terenak di Medan Tapi balik ke selera lagi ya Bakpok di sini itu Rasanya cenderung manis Yes Jadi mungkin ada anak-anak mama yang Lebih suka bakpok yang asin Kalian memang suka bakpok yang manis Tapi terakhirnya asin dan gurih itu Ya lo boleh datang ke Milindung Untuk porsi bakpok yang segini Tanya tadi sekitaran 10 ribu sampai 20 ribu Jadi lo bisa request Mau seberapa banyak Misalnya lo mau request 20 ribu ya dikasih seperti ini 10 ribu ya dikasih seperti ini Tapi what sih kalau misalnya Kalian ke Milindung Kalian wajib banget cobain bakpoknya sih Karena memang Inilah salah satu Ciri khas dari Milindung itu sendiri Dan You shall not miss it Soalnya kalau soal rasa Mungkin Milindung ini Lebih ke titik rasa Oldies dan classy gitu Jadi bener-bener Feels like back to Tahun 80 atau 90 Kalau anak jaman daun Makanannya udah beda Salter egg dan sebagainya Ini Original Di bawahnya ini Tersimpan banyak daging Tersimpan banyak daging Sebenernya pengennya Coba ada yang keritingnya Tapi masalahnya Hari ini Nggak ada yang keriting Hehehe Karena kata Orang-orang yang lebih senior Kalau bakmi keriting itu Awalnya tuh Milindung tuh Basically dimulai dari bakmi keriting Tapi Karena bakmi keritingnya nggak ada Yaudah kita makan aja yang ada Enak juga? Hehehe Tapi gue sebenernya masih penasaran Nggak bakmi keritingnya gimana Maklum anak 90an ya Hehehe Kalau ke Leo Bobby kan Anak 80an kan? Hehehe Kok maafin anakmu ini ya? Berarti kita 3 generasi 80an 90an Saya 2000 Terasa tua aja Oke Kita udah selesai makan di Milindung Thank you Terima kasih anak-anak mama yang udah nonton video ini Dan video-video kami yang sebelumnya It means a lot for us Dan kalau kalian ada saran Atau kalian ada rekomendasi tempat makan di sekitaran Medan Kalian boleh komen di bawah Dan Like, comment, and subscribe See you See you Bye Bye Bye